Dari pasal nasi saya, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua berusaha masalahnya dua, yang ketiga matan pelitian, yang keempat mataskan masalah, yang kelima pedologi pelitian, yang kenapa adalah analisis teknologi pelitian. Yang pertama adalah latar belakang, hubungan antara penguasa, hubungan antara penguasa pantai dan penguasa. Yaitu saat ini, industri eksplorasi minyak dan gas selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehitung kebutuhan masyarakat yang terus meningkat pada konsumsi bahan bakar minyak dan gas. Dulunya, eksplorasi minyak dan gas berfokus di darat, maka saat ini mengalami perkembangan dengan beralihnya produksi minyak dan gas bumi ke dalam, ke laut dan api. Dengan adanya hal tersebut, maka diperlukan pengembangan padat yang mengambil eksplorasi minyak dan gas bumi di laut dalam. Kondisi tersebut, perat kaitannya dengan proses produksinya yang memiliki peranan penting dari segi rekayasa dan repasasi material dan proses penguasa. Yang kedua adalah penguasa. Secara sederhana dapat diartikan bahwa penguasa merupakan proses menyambungan dua buah logam sampai titik rekristalisasi logam, baik menggunakan bahan tambah maupun tidak, dan menggunakan energi panas sebagai pencair bahan yang jelas. Pada praktiknya, pada konstruksi yang di melepas pantai banyak dibutuhkan menyambungan dari dua buah logam, baik dalam pembangunan maupun pada saat reparasi. Untuk menghasilkan kualitas sambungan yang baik, salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu kampulas. Kampulas ini berguna untuk menampung buat pemisi agar lebih banyak yang lebih baik.